Menyambut penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Rigel International Convention Center, Medan Sumatera Utara pada Selasa 9 Juli 2024. Usai menghadiri acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, aparatur sipil negara atau ASN diperbolehkan menghadiri acara kapanye pemilihan kepala daerah. Menurut Tito, para ASN memiliki hak suara berbeda dengan TNI dan Polri. Meskipun diperbolehkan hadir, Tito mengatakan bahwa peran ASN dibatasi hanya sampai mendengarkan visi-misi calon pemimpin saja, sehingga mereka memiliki referensi untuk memilih sosok pemimpin. Kalau teman-teman ASN, mereka memiliki hak suara berbeda dengan kapanye pemimpin, sehingga mereka memiliki hak suara berbeda dengan kapanye pemimpin diperbolehkan hadir pada saat kampanye. Tito juga menambahkan, bila ada pelanggaran netralitas ASN di Pilkada, tentu akan ada mekanisme yang dilalui untuk membuktikan bentuk pelanggarannya. Tito menjelaskan bahwa pihak inspektorat juga dapat melakukan langkah tanpa menunggu bawaslu terkait dugaan tidak netralitas tersebut. Namun, sanksinya bersifat administrasi tidak sampai ke sanksi pidana. Mantan Kapolri itu juga menegaskan tentang pentingnya menjaga integritas. Pekansinya sama, yaitu yang pertama, bawaslu yang akan melakukan investigasi, bisa dilakukan mediasi, bisa juga diberikan, dilanjutkan dengan proses pidana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.